Oke, kali ini saya akan mereview gaji dari channel Doni Salmanan Berapakah gajinya? Kita lihat di datanya Oke, ini dia data dari channel Doni Salmanan Channel ini mengunggah atau mengupload 77 video Di sini pelanggan atau subscribernya yaitu 660.000 subscriber Kemudian penayangan videonya yaitu 34.934.252 Di sini negaranya yaitu Indonesia Kemudian jenis salurannya masih kosong Dan channel ini dibuat pada tanggal 3 November 2019 Oke, kita lihat nilai dari social blade-nya yaitu B Di sini peringkat social blade-nya yaitu 379.470 Kemudian peringkat pelanggan atau peringkat subscribernya yaitu 51.407 Dan peringkat penayangan videonya yaitu ke 195.223 Di sini peringkat negara Indonesia-nya yaitu ke 1939 Oke, kita lihat penayangan video selama 30 hari terakhir Yaitu 6.283.000 Data di sini meningkat 1388.2% Kemudian kita lihat pelanggan selama 30 hari terakhir Atau penambahan subscriber selama 30 hari terakhir Yaitu 123.000 subscriber Data di sini meningkat 846.2% Dan di sini kita lihat data statistik penambahan subscriber Dan juga perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Di sini rata-rata penambahan subscriber hariannya yaitu 4.100 subscriber Dan rata-rata mingguannya yaitu 28.700 subscriber Kemudian perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Di sini rata-rata pendapatan hariannya yaitu 52 dolar Dan rata-rata mingguannya yaitu 366 dolar Oke kita akan lihat berapakah penghasilan bulanan dan juga penghasilan tahunannya Di sini taksiran penghasilan bulanan terendahnya yaitu 1.600 dolar Dan taksiran tertingginya yaitu 25.100 dolar Kemudian taksiran penghasilan tahunannya Yaitu terendah 18.800 dolar Dan tertingginya yaitu 301.600 dolar Oke kita akan hitung berapakah kalau dirupiahkan Oke kita langsung saja hitung berapakah kalau dirupiahkan Tapi di sini saya akan menghitung taksiran terendahnya Karena taksiran terendah biasanya mendekati hasil atau mendekati gaji sebenarnya Oke di sini taksiran penghasilan bulanannya yaitu 1.600 dolar Sebelum dikalikan kita cari dulu nilai tukar dari dolar ke rupiah Oke kita sudah di google Kita akan cari nilai tukar dari dolar ke rupiah Di sini nilai tukar dolar ke rupiah yaitu 14.541 rupiah Kemudian kita tinggal salin saja Oke kita barusan sudah menemukan nilai tukar dari dolar ke rupiahnya Di sini kita tinggal mengalihkan saja Jadi 1.600 dolar dikali 14.541 rupiah Hasilnya yaitu 23.266.080 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan bulanannya Oke kita langsung saja hitung taksiran penghasilan tahunannya Yaitu 18.800 dolar Dikali 14.541 rupiah Hasilnya yaitu 273.376.440 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan tahunannya Oke data ini berdasarkan dari data social blade Data sebenarnya atau gaji sebenarnya Hanya yang tahu dari channel Donnie Salaman itu sendiri Sekian info dari saya semoga bermanfaat Terima kasih